Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Aseh Ngawi Nah, kali ini saya sedang liburan Suasana yang sangat rame sekali pastinya Setiap hari minggu selalu dikunjungi oleh mbak-mbak TKW yang ada di Singapura Saat ini posisi saya ada di depan Siti Plaza ya teman-teman Di toko Indonesia ini menjual berbagai macam kebutuhan Indonesia Kalian bisa lihat sendiri ya Di sini ada jamu komplet, ada kerupuk, dekatnya ada konter juga ya Nah, kemarin yang tanya soal HP Nah, di sini di Siti Plaza juga menyediakan HP ya Harganya juga lumayan murah Ada yang 100 lebih Dan tergantung dari kalian ya Seleranya mau beli yang mahal pun juga ada Nah, ini suasana di dalam Siti Plaza Di lantai yang pertama ya teman-teman Di sini banyak sekali yang jualan baju-baju muslim Suasana yang sangat rame setiap hari minggu pastinya ya Karena ya seperti itulah Banyak sekali yang liburan setiap hari minggu selalu datang ke Siti Plaza Mungkin ada yang kirim uang buat keluarga, anak, atau untuk orang tuanya ya Di sini juga ada ATM POSB ya Kalau ATM PNI hanya tersedia di rafless place ya Seperti itu Suasana yang sangat indah, rame sekali ya Tapi ya seperti itu tadi teman-teman Kalau keluar setiap hari minggu sudah pasti kita mengeluarkan uang terus ya Jadi yang liburnya tiap hari minggu juga harus bisa mengontrol keuangan ya Di sini juga ada agent ya Banyak sekali agent-agent Untuk yang mau proses ke Singapura juga tersedia di Siti Plaza ini Lantai 1, lantai 2 banyak sekali ya Jadi kalau yang ingin proses calling visa juga bisa ya Di sini saya itu ketemu dengan teman yang ada di Facebook ya Sebenarnya saya enggak kenal ya Dengan mbak ini enggak tahu Akan tetapi mbak ini malah justru ngerti ya Kok bisa-bisanya tahu dengan saya Katanya ini mbak AC Nyawi ya Waduh Padahal di sini saya itu enggak kenal Kok bisa-bisanya ya kenal kayak gitu Karena foto profil yang ada di Facebook Dengan orangnya itu enggak sama Terus waktu ditanya ternyata mbaknya ini ngomongnya itu hanyalah Ini yang sudah di apa ya namanya Maksudnya sudah di itu loh di setting kayak gitu loh Bukan yang asli Di sini saya itu sedang ngobrol dengan teman-teman Seperjuangan ya Sebenarnya sih enggak kenal Tapi cuma mengisi waktu saja Karena saya sebentar lagi mau masuk ke bank BNI ya Saya mau cek saldo Hanya cek saldo saja enggak enggak nabung ya Seperti itu Nah di sini itu selalu ramai banget teman-teman ya Jadi buat teman-teman semuanya Yang ingin liburan dan enggak tahu mau liburan kemana Silahkan datang langsung ke Siti Plaza Nanti kalian bakalan mendapatkan teman-teman dari Indonesia ya Di sini itu full mbak-mbak Indonesia Dan di belakang saya itu ada jualan baju Ada salon juga ya Kalau mau rebonding di sini pun juga ada ya Pokoknya komplit banget lah Tapi di sini kalau rebonding mahal banget teman-teman ya Lebih baik kalau mau rebonding ke Indonesia saja Nah di sini itu Ini teman saya ya Katanya itu dititipin tahu Kayak gitu Tapi orangnya ini di chat ya Enggak mau bales Jadinya ya seperti ini Ini juga teman baru ketemu dan kenalan ya Orangnya baik banget Saya itu banyak teman ya Akan tetapi ya seperti itu Enggak janjian sama sekali Cuma ketemu di sana Terus kita ngobrol bareng ya Seperti itu Dan saking banyaknya teman Jadi setiap minta nomor WA itu Terus nanti lama-lama baru chat kayak gitu Saya itu lupa ya Karena di sini teman saya itu banyak banget Dan enggak Enggak ada yang nomenya teman dekat Di sini tuh semuanya Cuma kenalan nanti chat kayak gitu ya Seperti biasa Nah buat teman-teman semuanya ya Seumpamanya Kalian itu kepengen Ini ya liburan Ataupun kalian kepengen Beli apa saja lah ya Beli baju gamas kayak gitu Ini ada yang jualan baju gamas ya Mbak-mbaknya ini lewat online kayak gitu Maksudnya baju sari kayak gitu pun juga ada yang jualan Tapi hati-hati aja ya teman-teman Kalau jualan di sini tuh memang ada yang jualan ya Mbak-mbak Indonesia itu ada yang jualan Nasi kayak gitu ya Nasi kayak gitu ya Dikeliling-keliling kayak gitu Terus bakso Itu ada Tapi ya hati-hati saja Karena sebenarnya itu adalah Dilarang ya Dan nanti kalau sampai ditangkep sama Yang berwajib ya Bisa berbahaya Nah teman-teman semuanya ya Jangan sampai kalian nanti setelah potongan gaji Terus kalian disini senang-senang sampai lupa menabung kayak gitu Jangan ya Kalau bisa Setelah kalian nanti Dapat gaji penuh ya Langsung saja buka rekening bank BNI ya Tepatnya ini ada di lantai 1 Itu adalah bank BNI di dekatnya toilet ya Buka setiap hari minggu itu khusus untuk buka rekening BNI Justru hari minggu Dengan persyaratan yang sangat simple mudah banget ya Hanya bawa work permit, paspor, dan juga uang Seperti itu saja ya Nah ini krus minggu yang kemarin ya Bukan minggu ini Masih tinggi Masih 10.825 Tapi disini Minggu ini 10.710 Ini yang di dalam Pun juga lumayan tinggi Ini ongkosnya lebih miring teman-teman Disini tuh ongkosnya hanya 3 dolar Ini juga masuk aja ke dalam mall ya Ada di lantai yang pertama Di Siti Plaza Dan kalian bisa sambil shopping ya Ya cuci mata Disini tuh banyak banget baju gamis cantik-cantik ya Akan tetapi Ada harga ada kualitasnya Ya seperti itu Disini jual Kumplit banget Ada kaos, ada jaket, ada apa Kumplit ya Hem juga banyak Nah yang di depan saya ini daleman ya Terus kita muter lagi ya Agar kalian tahu sebenarnya di Siti Plaza itu ada apa saja Siti Plaza itu komplit Pokoknya penuh banget Dan saya akan bawa kalian ke taman Nah ini dia Hiburan-liburan Mbak TKW di Singapura Ya seperti ini Suasana yang sangat seru Rame banget disini tuh Ini di sampingnya Siti Plaza teman-teman Ya Disini sudah mulai lagi Boleh Untuk duduk-duduk ya Kayak gitu Kumpul-kumpul itu sudah bebas Akan tetapi Harus tetap pakai masker Ya Dan disini sudah gak ada yang namanya MUM ya Alhamdulillah Pokoknya Sudah bebas Seperti inilah suasannya Setiap hari minggu Liburan Mbak TKW di Singapura ya Karena kalau kita gak dapat liburan Itu sudah pasti kita akan stress Dan kita juga akan merasa tertekan Karena dengan adanya pekerjaan yang Ya seperti itu tadi teman-teman Kita yang namanya bekerja mengadu nasib Nasib gak ada yang tahu ya Dan yang penting Berbanyak berdoa saja Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya Semoga bisa finish kontrak Semoga bisa pulang ke Indonesia Membawa kesuksesan ya Amin Nah seperti inilah Suasana liburan ya Di dekatnya Siti Plaza ini Sudah rame banget Sudah pada ngumpul-ngumpul Ada yang karaoke Nah ini yang pas Disampingnya Siti Plaza Disini pun juga banyak Yang pada ngumpul-ngumpul Duduk-duduk Santai ya Disini semuanya Mbak-mbak Indonesia Nah Memang seperti ini Agar kita itu Gak merasa tertekan ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!